Intro Amerika Serikat memperkirakan sebanyak 20 ribu pasukan Rusia telah tewas sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu. Selain tewas, perang tersebut mengakibatkan puluhan ribu lainnya menderita. Pertempuran paling senggi terjadi di wilayah Donetsk Timur saat Rusia mengepung kota Bahmut yang dipertahankan Ukraina dengan sangat kokoh. Jurubicara Dewan Kamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan perkiraan Amerika Serikat didasarkan pada intelijen Amerika yang baru dibuka belum lama ini. Ketua Kepala Staf Gabungan, General Mark Meidy pada November 2022 lalu mengatakan bahwa pihak Rusia telah menderita lebih dari 100 ribu orang tewas dan terluka dalam 8 bulan pertama perang. Menurut Kirby, hampir setengah dari mereka yang tewas sejak Desember adalah pasukan Wagner dan banyak dari mereka adalah narapidana yang dibebaskan dari penjara untuk bergabung dalam perjuangan Rusia. Pasukan Wagner dikirim ke arena pertempuran tanpa keterampilan tempur apapun. Kirby mengatakan jumlah korban Rusia di Mahmud sama dengan korban pada pertempuran selama Perang Dunia II termasuk pertempuran Bulge, kampanye ofensif besar terakhir Jerman di Form Barat, dan kampanye Guadalcanal yaitu serangan besar pertama sekutu terhadap Jepang. Kirby menolak mengatakan berapa banyak tentara Ukraina yang tewas atau terluka dalam pertempuran itu. Malin sendiri mengatakan pada November lalu bahwa korban Ukraina mungkin juga sekitar 100 ribu orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!